Angka kemiskinan di Kabupaten Batanghari saat ini masih terbilang sangat tinggi. Bahkan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS di tahun 2019 lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS daerah setempat mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 26.534 jiwa. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, Maipen Heri mengatakan bahwa dari hasil data SUSENAS tersebut, puluhan ribu penduduk yang dinyatakan berada di bawah garis kemiskinan ini yakni berdasarkan penghasilan yang hanya berkisar Rp420.227 per bulannya. Namun meski masih terbilang cukup tinggi, menurut pihak BPS angka ini diklaim terjadi penurunan sekitar 7,2 persen atau mencapai 1.016 jiwa dibanding 2018 lalu yang berjumlah 27.550 jiwa atau sekitar 10,23 persen dari jumlah total penduduk sebanyak 266.971 jiwa. Dimana pada tahun itu, penduduk yang dikategorikan miskin hanya memiliki penghasilan atau pendapatan berkisar Rp394.438 per bulannya. Dan faktor kemiskinan ini dinilai akibat pertumbuhan ekonomi daerah setempat yang tidak terlalu tinggi. Nah ini sekurang-kurangnya mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan tahun 2018. Dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang hari ini sebesar 10,23 persen atau sebanyak lebih kurang 27.000, 27,55 ribu jiwa. Pirdana Atrio, Jambi TV